Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Masak Jumpa lagi bersama saya Bob Hasan Masih tetap di Sobat Masak Channel Intro Untuk kesempatan kali ini Saya mempunyai daging ija Daging ija Sekitar 500 siram Dan sekarang saya akan membuat Oseng mercon Buat istri saya Karena kebetulan istri saya itu suka banget Makanan yang pedas Dan ini adalah bahan-bahannya Untuk membuat oseng mercon Oke Tonton terus videonya Dan dukung terus channelnya Jangan kemana-mana Tonton terus videonya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Baik, kita blender dulu ya, blender kasar gak lembut, cabai merah masukkan, bawang putih, bawang merah, dan cabai rawit. Tidak lupa dikasih air. Oke sobat-sobat, kita panasin pannya dan masukkan sambalnya. Karena tadi blender sambalnya pakai air, makanya kita susutin dulu airnya ya. Baik, airnya udah menyusut ya, sekarang tinggal tambahin minyak. Minyak secukupnya aja ya. Tumis terus sampai si sambalnya matang. Dalam. Bangkuah. Jahe. Dari. Dari. Menyeramakan sakit. di luar tapi tanahnya di samanya udah makan dan udah kecil harus juga masukkan dagingnya ya kita tambahkan air sekitar 150 milis atau 100 miliar baik sekarang masukin raya ayam satu saset aja MSG sekitar 1 senok gula pasir saya 1 senok makan kasih kecap diamkan sampai si airnya menyusut ya dan jangan lupa nanti cek rasa lalu sekarang kita cek rasa cek rasa lagi wah udah penting udah baris ya sekarang tinggal plat baik sobat masak nih koseng merconnya udah jadi ya baik sekarang tinggal kita review ya gimana rasanya ya sekarang kita review makanannya ya gimana nih meledak apa enggak ya Bismillahirrahmanirrahim pakai tangan aja hai 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 mari makan Hai nih Hai Wow Hai beras Tersuai ekspetasi Pedasnya tapi gurih, manis Dan Mantap dah Yang pengen tidur Langsung makan itu melek Semangat lagi Dan porsi makan juga pasti akan bertambah Pedas tapi gak mau berhenti Dan lumayan pedas Pasti istri saya suka banget dengan masakan Soalnya dia suka banget pedas Dagingnya gue empuk Karena tadi sebelum diproses Saya sebelumnya di preso dulu Jadi dagingnya itu empuk banget Dan Mersap Mantap Mantap banget Recommended Tetelan oseng mercon Mudah-mudahan jadi recommended Bagi sobat masak di rumah Selamat mencoba Dan saya akan meneruskan makan ini Dukung terus channelnya Dengan cara subscribe Dan nyalakan tombol link Terima kasih sudah menonton Sampai ketemu di video-video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton